Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai semua apa kabar Semoga sehat selalu ya Dilimpahkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan dijauhkan dari segala mara bahaya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tahu video terbaru dari aku Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku Boleh ya follow instagram aku Namanya mamadianshi Atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku Terima kasih Nah hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya mams Dan ini kegiatan aku di sore hari Aku mau masak menu makan malam Jadi di apa di kulkas itu ada bakso ya mams Bakso ayam gitu Aku mau rebus aja Mau bikin bakso Bakso gitu ya pakai kuah Jadi kalau untuk Lautnya itu aku mau dadar telur Dan aku mau masak bakwan sayur Jadi terkadang tuh hari-hari gini ya mams ceritanya Kalau aku masak menu Makan siang dan malam Contoh ya Aku masak sambalado contohnya ya Jadi siang sampai malam tuh kadang-kadang Nggak habis gitu Dikarenakan mungkin Ada undangan ya Ada hajatan gitu Jadi makan siangnya Tidak di rumah Atau terkadang pak suami beli makanan di malam hari gitu Jadi kadang makanannya tidak termakan Nyampe ke pagi gitu Biasanya aku simpan di kulkas Kalau sudah pagi Kadang aku cuma dadar telur Jadi kalau yang sisa malam itu Aku panaskan lagi untuk makan siang gitu Jadi kalau sorenya nggak ada lagi Baru aku memasak Dan biasanya Kalau aku masak di malam hari itu Porsinya sedikit Cukup untuk Tiga orang ya Sekali makan aja Atau kalau nggak ada niat Untuk sahur ya Aku sisakan Atau aku lebihkan dikit aja Tapi kadang-kadang Walaupun aku ini Sisakan gitu ya Kadang-kadang tuh Tidak terbangun Jadi Bangunnya itu Pas subuh aja Jadi Nggak jadi sahur ya Aku Buat Jadi sarapan gitu Dan ini pukul 5 sore ya mams Cuman sudah terlalu gelap ya Sepertinya disini Mau hujan deras sekali Jadi aku hidupkan semua lampunya Karena Kalau nggak dihidupkan tuh Gelap ya Di luar tuh gelap sekali Kayaknya mau hujan deras gitu Sementara pak suami Sama kak sipanya belum pulang ya Kalau jemput anak ngaji itu Biasanya Kami gantian ya Kadang aku Kadang pak suami Kalau pak suami cepat pulang Pak suami yang singgahi Kak sipak di pengajian Jadi Mereka pulang bareng-bareng Nah disini Aku sudah mempersiapkan Adonan bakwannya ya mams Kalau untuk Bakwan ini Biasanya aku tidak Stok Sayur-sayur Di kulkas ya mams Karena Seperti mams tau Aku Jualan kol Dan wartel gitu Jadi Aku tadi Ambil Sisa-sisanya aja Dan untuk kuahnya Ini aku Rebus Bakso ayam aja ya mams Karena Di food prep Yang kemarin Aku ada Stok Bakso ya Jadi aku Rebus aja Nanti aku Cuma kasih Bawang goreng Dan daun bawang Nah ini Alhamdulillah Kak Sifanya Sudah pulang ngaji Dan Kak Sifah Bawa Bawa Biala Al-Quran Sama Itu ya Bingkisan Juara Karena Kak Sifah Dapat juara Dua Tahfiz Dan imtihan Tahfiz Nah ini Kak Sifahnya Langsung Buka Al-Quran Jadi Waktu Kak Sifah Yang dapat Biagam Waktu Hapalan Satu jus Itu Aku sudah Ada kasih Al-Quran Ya Al-Quran Yang pakai Nama Di cover Al-Quran Nah ini Dapat Hadiah Juga Jadi Kak Sifahnya Jadi Banyak Al-Quran Dan Kak Sifah Tambah Semangat Menghapal Al-Quran Ada Dapat Buku Tulis Sama Pulpen Juga Kak Sifahnya Tambah Semangat Dan Tambah Istiqamah Belajar Dan Menghapal Al-Quran Nah ini Kembali lagi Kemasakan Ya Mams Ini Aku Lagi Mendadar Telur Nah Untuk Bakso Itu Aku Cuman Pakai Penyedap Atau Kaldu Khusus Untuk Bakso Ya Mams Itu Aku Beli Di Sualayan Sudah Sebulan Yang Lalu Ya Mams Aku Beli Rencengan Gitu Nah Ini Untuk Dadarnya Aku Gunakan Telurnya Tiga Pakai Cabai Halus Bawang Merah Diiris Bawang Putih Daun Bawang Penyedap Dan Garam Nah Sambil Aku Masak Aku Mau Sapa Sapa Dulu Mams Semua Hai Mams Bunda Mak Kak Adek Mbak Dan Teman Temanku Semua Terima Kasih Banyak Karena Selalu Nonton Video Aku Selalu Like Dan Komen Yang Positif Semoga Kebaikan Teman Teman Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Sukses Bareng Bareng Nah Untuk Teman Teman Aku Yang Selalu Nonton Video Aku Yang Tidak Punya Channel Terima Kasih Banyak Karena Teman Teman Selalu Setia Nonton Video Aku Semoga Video Aku Ada Yang Diambil Positif Ya Semoga Video Aku Bermanfaat Dan Semoga Teman-teman Selalu Suka Semoga Hari-harinya Selalu Menyenangkan Dan Untuk Teman-temanku Yang Baru Saja Singgah Di Channel Aku Perkenalkan Aku Seorang Ibu Rumah Tangga Dengan Dua Anak Kami Tinggal Di Sibul Kata Penulutengah Provinsi Sumatera Utara Tepatnya Di Daerah Pandan Ini Adalah Vlog Keseharian Aku Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga Semoga Teman-teman Suka Dan Semoga Mermanfaat Dan Semoga Menginspirasi Jangan Lupa Dukungannya Di Subscribe Like Comment Dan Tekan Juga Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Teman-teman Tahu Video Terbaru Dari Aku Terima Kasih Nah Untuk Dadarnya Sengaja Aku Tekan-tekan Gitu Supaya Minyaknya Tidak Meresap Dan Telur Dadarnya Lebih Karing Nah Ini Aku Tutup Jadi Aku Kadang Kalau Dadar Di Belanga Atau Kuali Yang Begini Aku Selalu Tutup Ya Karena Aku Lihat Mertua Aku Selalu Tutup Kalau Mendadar Jadi Hasilnya Lebih Wangi Dan Ini Sudah Selesai Aku Matikan Kompornya Disini Aku Lanjut Mengangkat Nah Ini Aku Tiriskan Sebentar Lanjut Disini Aku Sudah Menggoreng Untuk Bakuan Sayurnya Jadi Tadi Bekas Gorengan Dadar Telur Aku Tambahkan Aja Minyaknya Jadi Kualinya Tidak Aku Cuci Ya Mams Dan Ditunggu Sebelah Baksonya Sudah Matang Aku Angkat Ke Mangkok Untuk Bakso Ayam Ini Aku Cuman Kasih Bawang Goreng Daun Bawang Kaldu Garam Dan Gula Sedikit Untuk Bawang Putih Aku Tidak Tumiskan Jadi Ini Tidak Berminyak Pokoknya Ini Hanya Mengharapkan Kaldu Dari Bakso Ayam Dan Kaldu Bubuk Jadi Kadang Kalau Menu Makan Malam Itu Yang Penting Ada Dibikinnya Juga Tidak Terlalu Ribet Ribet Yang Penting Ada Untuk Bawang Ini Aku Masak Kira Kira 5 Atau 6 Biji Sisa Adonannya Aku Simpan Ke Kulkas Untuk Mam Di rumah Ini Masak Apa Adakah Yang Sama Dengan Aku Masak Bak Wan Untuk Makan Malam Komen Di Bawah Ya Jadi Kadang 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 Kalau Kita Masak Walaupun Kita Masak Menunya Sama Contoh Aku Masak Soap Jadi Kadang Kadang Kita Masak Soap Siang Bisa Beda Sama Soap Yang Kita Masak Untuk Makan Malam Jadi Kalau Untuk Makan Siang Kadang Kadang Karena Waktunya Agak Panjang Jadi Kita Masak Agak Lengkap Dengan Bahan Yang Lengkap Tapi Kalau Kita Masak Malam Hari Untuk Makan Malam Kadang Entah Kenapa Malas Bikin Lengkap Ya Kayak Kayak Aku Tadilah Aku Masak Bakso Sub Bakso Tapi Aku Malas Untuk Menumiskan Bawang Putih Jadi Ini Sebetulnya Tergantung Sama Quali Yang Aku Pakai Jadi Makanya Aku Pengen Beli Huk Pan Untuk Khusus Men Soap Jadi Kita Bisa Tumiskan Terlebih Dahulu Bawang Putih Kalau Untuk Men Soap Jadi Tidak Memakan Waktu Untuk Menumis Bawang Putih Di Kuali Yang Berbeda Jadi Aku Lagi Nabung Untuk Membeli Wok Pan Khusus Untuk Tumis Menumis Dan Mendadar Dan Kalau Ada Uang Lebih Lagi Aku Mau Beli Untuk Wok Pan Khususus Untuk Men Soap Jadi Kalau Untuk Masak Yang Berkuah Aku Selalu Mempergunakan Priu Aku Yang Satu Ini Aja Ya Mams Kalau Aku Masak Bubur Masak Cola Atau Men Soap Biasa Aku Selalu Pakai Ini Jadi 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 Mau Men Soap Daging Aku Sebetulnya Ada Aaron Cuman Kalau Untuk Daging Porsinya Lebih Banyak Dan Kita Menggunakannya Itu Se Apa Jarang Gitu Ya Kalau Untuk Soap Hari Hari Itu Kan Maunya Yang Agak Kecil Seperti Priu Ini Jadi Kalau Sebesar Priu Ini Kita Pakai Hari Hari Sudah Pas Untuk Ukurannya Tidak Terlalu Besar Dan Tidak Terlalu Kecil Nah Ini Aku Lanjut Masak Bawannya Untuk Masak Bawannya Ini Cuman 6 Buah 6 Bici Aku Masak Jadi Sisanya Ini Aku Simpan Di Kulkas Nah Ini Selesai Masak Ini Waktunya Sudah Jaman 6 Sore Jadi Biasanya Selesai Aku Masak Atau Selesai Beres Beres Di Dapur Ini Pukul 6 Itu Aku Biasanya Sudah Siap Siap Mau Sholat Gitu Ya Moms Nah Jadi Nanti Pas Sudah Maghrib Eh Selesai Maghrib Baru Aku Sambung Lagi Berkegiatan Yang Lain Jadi Biasanya Itu Kalau Krutinitas Aku Biasa Kadang-kadang Aku Potekin Cabai Atau Kupasin Bawang Merah Ya Untuk Jualan Sambil Aku Nonton Video Teman-teman Atau Kadang-kadang Aku Main Instagram Sebentar ya Balasin Comment Atau Nge-like Atau Comment Postingan Teman-teman Di Instagram Nah Nah Ini Alhamdulillah Untuk Menu Malam Ini Sudah Selesai Aku Cuman Masak Dadar Telur Bakwan Sayur Sama Sob Bakso Dan Setelah Berkegiatan Mohon Mohon Maaf Bila Ada Kata Dan Tindakan Aku Yang Salah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai